Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 25 Mengirim suara menolong sahabat Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya Mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang keluar dari balik kereta kuda itu, disusul Seseorang berseru, hanya sekian banyak jago yang hadir Tirai direbak pelan-pelan muncullah seorang gadis berbaju hijau yang menyoren pedang di punggungnya Gerak-geriknya tenang, santai dan indah menawan, seolah-olah kejadian di sekelilingnya bukan suatu masalah yang serius baginya Melihat kemunculan nona berbaju hijau itu, kembali Lim Hon Kim berpikir, rasa-rasanya budak ini mirip sekali dengan Siao Chui, dayang kesayangan So Bon Giyok Hiong Antara dia dengan Siao Chui boleh dibilang hanya bertemu sekilas wajah, sehingga dengan sendirinya ia kurang begitu kenal dengan raut wajah gadis tersebut Dengan kelima jari tangannya yang lentik pelan-pelan gadis itu menggenggam gagang pedangnya, mendadak pedang dihunus dari sarungnya dan dengan cepat ia membuat satu gerakan melingkar di hadapan tubuhnya Di antara belasan cahaya berwarna keperak-perakan, terdengar suara desingan angin tajam yang amat memekikan telinga Bersama dengan sirnanya cahaya perak itu, tahu-tahu dalam warna sudah bertambah dengan empat gadis berbaju ringkas warna hitam yang masing-masing menghunus sebilah pedang Saat itu mereka berdiri berjajar di belakang nona berbaju hijau itu Perubahan yang terjadi begitu banyak ini nyatanya hanya berlangsung dalam sekejap mata, kedua belah pihak sama-sama sudah meloloskan senjata mereka Tampaknya suatu pertempuran sengit segera akan terjadi Terdengar gadis berbaju hijau itu mengejek sambil tertawa dingini kalian masih punya berapa orang lagi, kenapa tidak suruh mereka maju bersama? Lelaki bergolok yang berdiri di sudut sebelah timur segera menyahut, aku adalah si golok terbang Toan Peng, boleh ku tahu siapa nona? Kau adalah pentolannya kawanan gerombolan ini atas perintah Beng Cu, terpaksa aku harus memangku jabatan ini Nona berbaju hijau itu tertawa dingin, HMMM, siapa yang kesudian banyak bacot denganmu setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan namaku adalah Cui Toan Yo Cui Toan Yo, Cui Toan Yo, ah ah ah, tidak betul, tidak betul, rupanya kau sedang mengumpat orang Dalam saat itu Lim Hon Kim sedang berpikir, ternyata dugaanku betul, dia memang Nona Siau Cui HMMM, nampaknya binal amat budak ini, terdengar Siau Cui menjawab, terserahlah apa maumu Mendadak pergelangan tangannya digetarkan secepat petir pedangnya menusuk ke sebelah kiri Terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan seorang lelaki berbaju hitam yang berdiri di posisi kiri terlempar mundur sejauh dua langkah dan roboh terjengkang ke atas tanah Timbul perasaan bergidik dalam hati kecil Lim Hon Kim sesudah menyaksikan adegan ini, pikirnya, benar-benar sebuah serangan yang keji dan buah sedikit pun tidak berada di bawah kemampuan So Bon Giok Hiong Malahan dalam soal kekejaman, rasanya dia masih jauh melampaui majikannya Kontan saja Tuan Pemberkau Kau penuh hamarah setelah menjumpai seorang rekannya roboh sebagai korban serangan lawan, umpatnya, budak busuk, budak syualan Kau betul-betul kejam, buas dan tidak berperi kemanusiaan Kalian sembunyikan banyak jago dalam dusun terpencil ini, siapkan perangkap busuk untuk menjebaku, apakah perbuatan semacam ini bisa dihitung sebagai perbuatan orang gagah? Tuan Peng tidak mau banyak berdebat, golok tipisnya segera diangkat ke udara dan diputar satu kali sebagai tanda, teriaknya keras-keras, atas perintah Beng Cu, dalam menghadapi orang-orang Partai Bunga Buye, kita tak perlu berbicara lagi soal peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan Dengan jurus memenggal awan memotong bukit, golok tipisnya langsung membabat pinggang Siao Cui dengan ganas Siao Cui putar pedangnya dengan jurus naik naga menunggang angin, secara jitu dan manis dia giring golok tipis Tuan Peng itu ke samping, lalu meneruskan gerakannya ini permainan pedangnya tiba-tiba berubah dan langsung menembus ke arah atas Dari jurus naik naga menunggang angin ia segera mengubah diri jadi gerakan serat emas melilit tangan, walau perubahan tersebut tidak terhitung sesuatu hal yang aneh, namun kemampuannya untuk merangkai dua jurus yang berbeda sifat menjadi satu rangkaian yang bertautan betul-betul mengagumkan sulit bagi musuhnya untuk menghindarkan diri Dalam posisi goloknya tergiring keluar dari arna pertarungan, sulit rasanya buat Tuan Peng untuk menarik kembali senjata tersebut dalam waktu singkat, dalam keadaan tergopoh-gopoh dan kritis, secepat kilat ia rendahkan pergelangan tangannya ke bawah lalu berkelit ke belakang Cepat nian gerakan pedang Xiao Chui, serasa cahaya tajam terkelebat lewat, tau-tau pergelangan tangan kanan Tuan Peng sudah terbabat hingga robek besar Begitu berhasil melukai pergelangan tangan kanan lawan, Xiao Chui tidak bermaksud mengejar lebih lanjut, sambil mundur dua langkah bentaknya keras-keras, tahan lebih baik kalian saksikan dulu apa yang dialami pentolan kalian ini sebelum melancarkan serangan Perkataan itu diucapkan dengan suara tinggi melengking hingga amat menusuk pendengaran Kawanan lelaki berbaju hitam di empat penjuru yang sebetulnya sudah mulai bergerak akan melancarkan serangan, kini terhenyak dan membatalkan niatnya setelah mendengar jerit lengking dari Xiao Chui ini Ketika semua orang mengalihkan perhatiannya ke tengah arna, terlihat golok tipis milik Tuan Peng sudah terkulai lemas ke bawah, wajahnya diliputi rasa kaget Dan ngeri yang luar biasa, malahan sekujur badannya masih gemetar keras Waktu itu awan hitam di udara telah buyar, di bawah sorotan cahaya bintang suasana di seputar sana lamat-lamat masih dapat terlihat dengan jelas Lim Hon Kim yang menyaksikan kejadian ini merasa sangat keheranan, pikirnya Tuan Peng adalah seorang lelaki gagah yang berjiwa besar dan kesatria Bacokan pedang Xiao Chui barusan paling cuma melukai sedikit kulit badannya, tak mungkin gara-gara urusan ini lantas semangatnya jadi mengendor macam begitu Mendadak terdengar Xiao Chui berkata dengan suara dingin lemu pedang mahasakti dari Partai Bunga Bue bukan kepandayan yang bisa ditandingi sembarangan orang Belum habis ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba terdengar Tuan Peng mementak keras, sembari memutar golok tipisnya ia menerjang keluar arna Mimpi pun para jago tidak menyangka kalau pemimpinnya akan melakukan perbuatan seperti itu Termakan serangan goloknya itu, dua lelaki segera roboh terluka Dalam keadaan begini terpaksa kawanan jago lainnya harus menyingkir ke samping untuk memberi jalan lewat Begitu berhasil menerjang keluar dari kurungan para jago, Tuan Peng segera melarikan diri terbirik-birit Sambil tertawa terkekeh-kekeh Xiao Chui berseru, nah, kalian sudah menyaksikan sendiri bukan? Dari tempat yang agak jauh berkumandang datang suara jeritan lengking dari Tuan Peng yang memilukan hati Dalam keheningan malam yang mencekam, jeritan itu kedengaran amat menggidikan hati Bagaimana sudah kalian dengar suaranya kembali Xiao Chui menjengek dingin? Para jago yang hadir di sana hanya terbungkam dalam seribu basa, tak seorang pun memberi tanggapan Setelah tertawa hambar kembali Xiao Chui berkata, sudah terlalu jauh dia melarikan diri sehingga sulit bagi kalian untuk menyaksikan saat kematiannya yang amat mengenaskan semestinya saat itu merupakan saat penderitaannya yang paling mengerikan Setelah berhenti sejenak, lanjutnya lebih jauh, setiap korban yang terluka oleh sambaran pedang orang-orang perguruan Bunga Bwe akan mengalami nasib setragis itu Melihat semua kejadian itu, Lim Hon Kim berpikir sekalipun bacokan pedang tadi berhasil mengutungi separuh bagian pergelangan tangan Toan Peng Belum tentu jalan darah pentingnya ikut terluka, tapi heran, kenapa ia menunjukkan sikap kalap macam orang tak waras pikirannya Sementara itu Xiao Chui telah persiapkan kembali pedangnya sambil menantang, ayoh, siapa lagi yang tak percaya dan ingin membuktikan sendiri? Jeritan ngeri dari Toan Peng yang menyayat hati ditambah gertak sambal dari Xiao Chui benar-benar menciutkan hati kawanan jago yang hadir di sekeliling Tempat itu, untuk sesaat tak seorang pun di antara mereka berani bicara Lim Hon Kim kembali berpikir sayang sekali, meskili Tiong Hui sudah mempersiapkan cukup banyak jago di tempat ini Namun tak seorang pun merupakan pentolan yang bisa diandalkan selain Toan Peng tersebut Kini ia sudah terluka parah dan tiada orang kedua sanggup menggantikan kedudukannya, betul-betul patut disayangkan sekali Sementara dia masih termenung, dari kejauhan sana berkumandang datang suara tertawa panjang seseorang disusul seruan orangnya Orang-orang Bue Hoa Bun memang nyata kekejamannya, tak disangka kalian telah membubuhkan racun keji pada ujung pedang Walaupun hanya beberapa patah kata yang singkat, namun sudah membongkar semua kebohongan dan kelicikan Xiao Chui Lim Hon Kim segera merasa amat kenal dengan suara tersebut Ketika berpaling, ia saksikan dua sosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi Mereka tak lain adalah Li Bon Yang serta Han Si Kong HMM, Xiao Chui segera tertawa dingin, ku kira siapa yang datang, rupanya kau Li Bon Yang, Li Xiu Yang Kong Setelah menyapu sekejap kawanan jago yang berada di seputar arena dengan sorot metu yang tajam Kembali ia melanjutkan benar, aku memang sudah membubungi racun di ujung pedangku Karena itu barang siapa terluka Oleh sabetan pedang ini, jangan harap ia bisa hidup di dunia ini Sementara itu Li Bon Yang sudah melewati para jago dan menghampiri kehadapan Xiao Chui Katanya lagi sambil tertawa dingin Aku ingin sekali mencoba ilmu pedang nona yang beracun itu Dari balik bahunya pemuda itu meloloskan senjata kipasnya yang lalu dipentang lebar Sementara tangan kanannya merogoh keluar sebilah pedang pendek dari sakunya Lalu kedua macam senjata itu disilangkan di depan dada siap menantikan datangnya serangan Ternyata hasil pengamatannya secara diam-diam memberitahu kepadanya bahwa kawanan jago di situ sudah dibuat keder oleh keberhasilan Xiao Chui dalam melukai lawannya Ini berarti bila ia tidak turun tangan sendiri niscaya semangat tempur mereka akan runtuh Dengan suara dingin Xiao Chui menjawab, sudah cukup lama ku dengar akan kehebatan ilmu silat keluarga Hang San Beruntung sekali aku dapat menjajalnya hari ini sembari bicara, secepat kilat ia lancarkan sebuah tusukan pedang ke depan Libon yang memang sudah siap sedia sejak tadi, kipas di tangan kirinya segera dikebaskan membentuk selapis bayang-bayang untuk melindungi seluruh tubuhnya Sementara itu pedang pendek di tangan kanannya dengan jurus laksa bunga menyembur benang sari membentuk bertitik-titik cahaya tajam di Balik bayangan kipas, langsung menyergap tubuh Xiao Chui Jurus serangan yang dipergunakan ini merupakan jurus ciptaan keluarga Hang San, selain hebat juga sukar untuk dibendung Betul juga, termakan oleh serangan balik tersebut Xiao Chui dipaksa untuk mundur dua langkah dari posisi semula Inilah salah satu jurus dari ilmu pedang keluarga Hang San, bagaimana pendapat mononasru Libon yang dengan suara keras Melihat keberhasilan Libon yang mendesak mundur musuhnya dalam serangannya yang pertama, para jago segera merasa semangatnya bangkit kembali serentak mereka menggerakkan senjata masing-masing dan siap melakukan pengeroyokan Dengan penuh hamaras Xiao Chui berteriak, HMMM, tak lebih cuma segitu, sambil menggetarkan pedangnya, lah menerjang maju lebih ke depan Kali ini ia tak berani memandang enteng musuhnya lagi, pedangnya diputar bagaikan roda Di antara kilatan cahaya yang menyambar-nyambar, ujung pedangnya langsung mengancam bagian mematikan di tubuh Libon Yang Sebaliknya, jago muda dari keluarga Hang San ini cukup sadar akan kehebatan ilmu pedang perguruan bunga BWE Itulah sebabnya ia keluarkan ilmu simpanannya berupa serangan gabungan antara kipas dan pedang Pada saat itu keempat gadis berbaju hitam yang berjajar di belakang Xiao Chui telah membentuk sebuah barisan setengah lingkaran yang mementang di belakang Xiao Chui untuk melindungi sayap kiri dan kanannya 40 gebrakan sudah lewat, namun posisi Libon Yang serta Xiao Chui tetap berimbang, tak ada yang kalah tak ada yang menang Kalau Xiao Chui mengambil posisi menyerang dan mencecar habis-habisan, maka selama ini Libon Yang justru mengambil posisi bertahan Sebenarnya para jago lain yang berada di sekeliling Arna sudah siap untuk ikut terjun ke Arna pertarungan, tapi melihat kedua orang itu sedang terlibat dalam pertarungan yang sengit, hingga sulit untuk turut menimberung, maka mereka pun hanya berpeluk tangan belaka Berbicara tentang jurus pedang dari perguruan bunga BWE ini, sesungguhnya ilmu pedang mereka mengutamakan serangan yang ganas, buas, dan keji untuk mematikan lawannya, teramat sukar untuk ditangkis apalagi dihindari Namun sayang, musuh yang dihadapinya kali ini adalah keturunan dari keluarga Hang San yang memiliki kepandayan mahasakti, hingga dengan begitu semua keganasan jurus pedang itu pun menjadi mentah dan tak berfungsi sebagaimana mestinya Pada saat itu Lim Hong Kim secara diam-diam sudah menyusup keluar dari rumah gubuk itu, melompat naik ke atas pohon dan mengikuti jalannya pertarungan itu dari atas Sekilas pandang posisi si Yau Cui seakan-akan berada di atas angin, jurus serangannya berhasil mengurung musuhnya dan mencecarnya habis-habisan Tapi lama-kelamaan ciri khas kehebatan ilmu silat keluarga Hang San pun semakin kentara Perlu diketahui setiap perguruan maupun partai memiliki aliran ilmu silat yang tertentu dan pasti Ada yang menganut aliran keras ada pula yang menganut aliran lunak, sekali cun tenaga dalam seseorang amat sempurna sehingga bisa menggabungkan aliran keras dan lunak Namun begitu ia bertarung, maka aliran yang dianutnya semula akan lebih dominan dan kentara Namun aliran ilmu silat dari keluarga Hang San ini amat berbeda, di antara aliran yang keras terkandung unsur lembut Kadangkala li bun yang tampak keteter hebat oleh serangan si Yau Cui yang bertubi-tubi Tapi 3-5 jurus kemudian ia berhasil mengembalikan posisinya dalam keadaan semula dan tetap berimbang Menyaksikan peristiwa ini, diam-diam Lim Hong Ki menghela nafas panjang Pikirnya, nyata sekali nama besar keluarga Hang San bukan nama kosong belaka Kehebatan ilmu silatnya boleh dibilang luar biasa Kendati pun jurus pedang dari perguruan Bunga Bwe cukup ganas dan buas Namun rasanya tidak gampang untuk mengalahkan ilmu silat aliran keluarga Hang San Kembali pertarungan berlangsung 20 geberakan, namun posisinya tetap seperti semula Si Yau Cui nampak unggul namun kenyataannya tidak unggul Sedangkan li bun yang nampaknya kalah tapi kenyataannya juga tidak kalah Setelah bertarung sekian lama belum berhasil juga mengungguli lawannya Habis sudah kesabaran Si Yau Cui, mendadak ia membentaknya ring Permainan pedangnya ikut berubah Tampak serangan pedangnya saling berantai dengan jurus berikutnya Kecepatan serangannya meningkat Seakan-akan ada belasan bilah pedang yang menyerang hampir pada saat yang bersamaan Menghadapi perubahan jurus serangan yang amat cepat ini, li bun yang terdesak hebat dan mundur berulang kali Permainan senjatanya ikut menjadi kacau pula Lim Hon Kim sangat cemas, pikirnya, kini kesabaran Si Yau Cui sudah habis Bila li bun yang terdesak hebat pada akhirnya, niscaya tidak akan tewas di ujung pedang perempuan itu Sementara ia masih termenung, tiba-tiba dilihatnya li bun yang mengubah kerus serangannya Tiga sampai lima gebrakan kemudian posisinya yang semula terdesak berubah menjadi berimbang kembali Lagi-lagi Si Yau Cui mengubah jurus serangannya Serangkaian serangan berantai dilancarkan bertubi-tubi jurus pedangnya kini seperti gerak bertahan Tapi nyatanya suatu serangan Cahaya pedang berkilauan menyelimuti seluruh angkasa sewaktu bertahan gerakannya seolah mementuk benteng baja yang berdiri kokoh Maka sewaktu menyerang ibarat air bah yang menggulung datang menjebolkan tanggul, luar biasa hebatnya Jurus gedang ini sangat ganas dan jahat, baru bertarung tiga gebrakan sekali lagi li bun yang keteter hebat dan dibuat kalang kabut Lim Hon Kim yang mengikuti jalannya pertarungan dari atas pohon dapat menyaksikan semua adegan itu dengan jelas Pada awalnya jurus pedang yang digunakan Si Yau Cui amat cepat, tapi kemudian gerakannya berubah sama sekali Di balik satu serangan terselip serangan berikut, di balik perubahan tersimpan perubahan lain, ibarat bayangan yang menempel di badan, kemanapun limbun yang menghindar, serangan tersebut menempel terus dengan ketat Dengan perasaan terkesiap anak muda itu segera berpikir lemu pedang apaan itu? Tak nyana begitu ganas, buas dan jahat Setelah dia mati lebih seksama, dengan cepat ia menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi Ternyata jurus pedang yang digunakan Si Yau Cui hanyalah jurus-jurus serangan umum, hanya saja perubahan gerakannya dilakukan teramat cepat Mengikuti perubahan gerak yang dilakukan lawannya, ia menyerang dan mendesak terus tanpa putus, menusuk ke atas menebas ke bawah membuat pihak lawan hampir tak punya kesempatan untuk melakukan perubahan jurus Saat itu permainan pedang dan kipas yang dikembangkan Li Bon yang sudah tak sanggup menangkis serangan Si Yau Cui yang amat cepat itu, ia terdesak hebat dan mundur berulang kali Melihat itu kembali Li Han Kim berpikir bila Li Bon yang terluka dan kalah di tangan Si Yau Cui malam ini Bisa dipastikan budak itu akan melakukan pembunuhan secara keji untuk membantai semua jago yang tersisa Ehem, bagaimanapun juga, aku harus berusaha untuk membantu Li Bon yang secara diam-diam Setelah berkumpul beberapa waktu dengan Pek Si Hyang, banyak pengetahuan dan manfaat yang diperolehnya Ia pernah mendengar gadis itu membicarakan masalah ilmu silat dengan perubahan yang banyak Meski nampaknya hebat namun kebanyakan tak bisa melebih batas kemampuan yang dimiliki seseorang Asal kita mau mengawasi dengan teliti, maka tak sulit sebenarnya untuk menemukan titik kelemahan di tubuh lawan Berbicara dari kemampuan yang dimiliki Li Bon yang, sebetulnya ia pun tahu akan teori tersebut Namun karena saat itu ia sudah terlanjur terdesak hebat oleh perubahan jurus pedang Si Yau Cui Sulit bagi pemuda itu untuk memecah perhatiannya memikirkan hal lain Sementara Lim Han Kim masih berpikir, dalam Arna lagi-lagi terjadi perubahan situasi yang sangat besar Selangkah demi selangkah Si Yau Cui mendesak maju terus Sementara Li Bon yang selangkah demi selangkah terdesak mundur Hal Si Kong yang berdiam diri selama ini tak mampu mengendalikan emosinya lagi Sepasang telapak tangannya segera disiapkan untuk melancarkan serangan Buru-buru Lim Han Kim berbisik dengan ilmu menyampaikan suaranya Saudara Li, kau tak boleh bertahan terus-menerus, cepat lancarkan serangan dan berebut posisi dengannya Ketika itu Li Bon yang sudah keteter hebat, posisinya kritis dan setiap saat ada kemungkinan tewas di ujung pedang Lawan semangatnya Kontan bangkit kembali begitu mendengar suara bisikan dari Lim Han Kim ini Senjata kipas di tangan kirinya segera diputar berulang kali membendung serangan pedang dari Si Yau Cui Sementara pedang di tangan kanannya memanfaatkan peluang itu melancarkan terobosan nekat dengan jurus angin barat mengulung tirai Selapis bayangan pedang segera berbalik mengancam tubuh musuh Kalau semula senjata kipas dan pedangnya selalu melancarkan serangan gabungan Maka sekarang arah sasaran yang diancam senjata kipas serta pedangnya sama sekali berbeda Benar juga, titik kelemahan terbesar dari rangkaian ilmu pedang Si Yau Cui adalah kurangnya sistem pertahanan Begitu Li Bon yang memecahkan serangan kipas dan pedangnya menjadi rangkaian serangan yang berbeda Si Yau Cui segera dipaksa untuk membuang sistem serangannya dan lebih mengutamakan pertahanan Dengan terjadinya perubahan ini, posisi Li Bon yang yang kritis dan berbahaya pun segera berubah menjadi aman kembali Melihat kemenangan yang sudah di depan mata, tiba-tiba lenyap tak berbekas lantaran Li Bon yang mengubah Sistem pertarungannya, Si Yau Cui menjadi amat jengkel bercampur mendongkol Paras mukanya berubah hebat, pedangnya segera ditarik kembali dan dia mundur sejauh 8 dipal lebih Sambil tertawa Li Bon yang mengejek, bagaimana? Nyatanya ilmu pedang perguruan bunga BWE cuma begitu saja Li Bon yang, hati-hati kalau bicara bentak Si Yau Cui dingin hari ini Salah seorang di antara kita berdua bakal tergeletak mati di sini Melihat Si Yau Cui telah mengangkat pedangnya sambil menghimpun seluruh perhatiannya ke ujung senjata Li Bon yang tak berani main-main lagi, wajahnya ikut berubah serius Ia sadar, dalam serangan kali ini Si Yau Cui pasti telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya Kehebatan serangannya tak usah diungkit lagi, buru-buru dia himpun pula seluruh tenaga dalam yang dimilikinya Dengan kipas di tangan kiri, pedang di tangan kanan dia siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Li Bon yang kata Si Yau Cui lagi dengan suara dingin Apakah kau ingin melihat jurus sesungguhnya dari ilmu silat perguruan bunga BWE? Saat ini, Li Bon yang telah menghimpun sepuluh bagian tenaga dalamnya untuk menghadapi serangan lawan Mendengar tantangan tersebut, sambil tertawa hambar sahutnya, dengan senang hati akan ku jajal kehebatan ilmu silat Nona Kalau begitu, berhati-hatilah Mendadak pedangnya digetarkan keras, badan berikut senjatanya meluncur ke depan bersamaan waktu dan langsung menumbuk ke badan lawan Sebagai pewaris ilmu silat keluarga Hang San Li Bon yang memiliki pengetahuan yang amat luas Dari posisi dan sistem serangan yang dilakukan Si Yau Cui Ia mengerti bahwa pihak lawan sedang menggunakan ilmu pedang terbang untuk mengajaknya duel habis-habisan Sadar akan kelihayan ilmu tersebut, ia tak berani bertindak gegabah Kipasnya segera diputar membentuk selapis bayangan hitam untuk membendung datangnya ancaman Sementara itu, pedang di tangan kanannya didorong keluar secepat kilat menciptakan berkuntum-kuntum bunga gedang untuk melindungi badan Ketika serangan pedang dari Si Yau Cui saling membentur dengan bunga pedang li bon yang yang melindungi badan Terjadilah suara bentrokan nyaring yang amat memekikan telinga Cahaya tajam tiba-tiba sirna, bayangan manusia pun tampak kembali Tapi situasi yang terbentang dalam arna telah berubah sama sekali, sebuah suasana yang amat tragis Tampak li bon yang berdiri dengan napas tersengal-sengal, senjata kipasnya sudah rontok ke atas tanah Sebaliknya Si Yau Cui pun berdiri dengan napas ngos-ngosan dan pedang terkulai lemas ke bawah Agaknya dalam serangan tersebut ia telah menggunakan segenap kekuatan yang dimiliki Tampaknya dalam bentrokan kali ini, masing-masing pihak sudah menggunakan seluruh tenaga simpanannya Han Sikong segera maju menghampiri li bon yang dan menegur dengan suara lirih Bagaimana keadaanmu Saudara Li, apa terluka? Yeaa, dengan susah payah aku masih sanggup menerima serangannya Sahut li bon yang sambil tertawa getir Han Sikong melirik Si Yau Cui sekejap, kemudian katanya lagi Aku rasa kehebatan budak itu tak lebih hebat dari Saudara Li Kalau dilihat dari keadaannya yang amat letih, keadaannya tak berbeda jauh dengan keadaanmu Baru habis perkataan itu diucapkan, mendadak terlihat semangat Si Yau Cui telah berkobar kembali Sambil mempersiapkan pedangnya ia menantang dengan nada dingin Li bon yang, yakinkah kau masih mampu menerima sebuah serangan pedangku lagi? Biar aku yang menjajal ke pandayan silat nonas Ruhan Sikong sambil membusungkan dada Saudara Han, tak perlu merepotkan Anda tampik li bon yang cepat Kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Si Yau Cui Ia meneruskan bila nona benar-benar masih punya kekuatan untuk melancarkan serangan lagi Dengan senang hati akan ku terima seranganmu itu Bagus pelan-pelan dia mengangkat pedangnya dan siap melancarkan serangan lagi Dengan paksakan diri li bon yang menghimpun sisa kekuatan dan segera menyilangkan pedangnya di depan dada Lim Hon Kim yang bersembunyi di atas pohon dapat melihat dengan jelas Kedua belah pihak sama-sama telah mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya Siap melakukan pertarungan habis-habisan Bila pertarungan semacam ini dibiarkan berlangsung Niscaya salah seorang di antara mereka akan terluka oleh musuhnya bahkan sampai tewas Dilihat peluangnya, kemungkinan li bon yang terluka sampai tewas jauh lebih besar daripada kemungkinan Si Yau Cui Bila ingin mencegah terjadinya tragedi yang mungkin tragis ini Satu-satunya jalan adalah menghentikan sebelum masing-masing pihak terlanjur melancarkan serangan Lim Hon Kim yang mengawasi situasi tersebut dapat melihat bahwa posisi menyerang ada di pihak Si Yau Cui Berarti dia harus berusaha untuk mencegah Si Yau Cui agar dia tidak melancarkan serangannya Setelah termenung sejenak dengan ilmu menyampaikan suara segera bisiknya Si Yau Cui, bala bantuan musuh yang amat tangguh segera akan berdatangan Bila kau lukai li bon yang maka sulit bagimu untuk lolos dari sini dengan selamat Jangan kacaukan urusan besar gara-gara menuruti emosi Lebih baik kau pikirkan lagi matang-matang Benar juga, kata-kata tersebut segera menimbulkan reaksi yang luar biasa Pedang yang sudah dipersiapkan Si Yau Cui pelan-pelan diturunkan kembali Lalu sambil mendengarkan kepalanya memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Tegurnya, siapa di situ? Masih dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara jawab Lim Hon Kim Sekarang aku sedang bersembunyi di tempat gelap hingga tak leluasa banyak Bicara, berbicara kelewat banyak dapat menimbulkan kecurigaan orang Sekali lagi kuwanjurkan, jagalah posisi seperti ini untuk sementara waktu Jangan sampai menimbulkan banjir darah Pengalaman Han Sikong dalam dunia persilatan amat luas dan matang Begitu melihat mimik muka Si Yau Cui, ia segera berbisik kepada Libun Yang Di seputar lima kaki dari tempat ini bersembunyi jago lihai dari perguruan bunga Bwe Libun Yang mengerti siapa yang dimaksudkan Namun untuk sesaat dia pun merasa kurang leluasa untuk menyebut nama tersebut Terpaksa sambil mendaham ia berkata Sebentar lagi bala bantuan kita akan tiba Sekalipun di sekitar sini ada jago lihai musuh, tak jadi soal Meskipun beberapa patah kata itu diucapkan tak terlampau keras Tapi Si Yau Cui dapat mendengar dengan sangat jelas Sifat perempuan ini banyak curiga Meski ia sudah mendengar hal tersebut dari bisikan Lim Hon Kim Dengan ilmu menyampaikan suaranya Namun ia tetap kurang yakin dan percaya Sementara hatinya masih ragu Kebetulan ia menangkap pembicaraan antara Libun Yang dengan Hon Sikong Yang ternyata klop dengan bisikan yang diperoleh Maka semua rasa curiganya kontan tersapu lenyap hingga tak berbekas Rupanya Libun Yang mengerti bahwa sulit baginya untuk menerima sebuah serangan lagi dari Si Yau Cui Cuma ibarat sudah menunggang di punggung harimau Sulit baginya untuk menghindari lagi Dalam keadaan begitu terpaksa dia harus keraskan hati untuk menerima lagi sebuah serangannya Tatkala melihat Si Yau Cui menurunkan kembali pedangnya Libun Yang segera mengerti bahwa semua itu berkatulah Lim Hon Kim Yang telah menolongnya secara diam-diam Maka dia pun manfaatkan kesempatan tersebut dengan menarik kembali pedangnya Diam-diam Lim Hon Kim merasa lega juga setelah akal musliatnya berhasil mencegah sebuah tragedi berdarah berlangsung di sana Namun meski ia berhasil menyelamatkannya Wali Bun Yang Pemuda ini tak tahu bagaimana caranya mencairkan situasi yang telah membeku ini Dengan membiarkan Si Yau Cui beserta keempat anak buahnya meninggalkan tempat itu dalam keadaan selamat Setelah berpikir sejenak dengan ilmu menyampaikan suaranya dia berkata lagi Saudara Li, baik si budak maupun keempat anak buahnya memiliki ilmu pedang yang sangat lihai dan luar biasa Bila benar-benar terjadi pertarungan Meski pihak Anda unggul dalam jumlah manusia Bukan berarti kekuatanmu akan mampu mengurung kelima orang tersebut Pada akhirnya akan terjadi adu jiwa yang sama-sama ruginya Menurut pendapatku, daripada banjir darah masih mendingan biarkan mereka berlima pergi dari sini Nah, saudara Li, apabilakah setuju dengan usulku, berdirilah tetap pada posisi semula Bila tak setuju harap segera menggerakkan pedangmu Beberapa saat berlalu dengan tenang Namun Li Bun Yang tetap berdiri tak bergerak Jelas ia sudah setuju dengan usul dari Lim Hon Kim Pemuda itu pun berkata lagi Setelah saudara Li menyetujui usulku Aku harap kalian jangan menghalangi kepergian kelima orang gadis itu lagi Setelah berhenti sejenak dengan ilmu menyampaikan suara Ia berkata lagi Xiao Cui, bala bantuan musuh segera akan tiba Gunakan kesempatan ini untuk segera meloloskan diri dari kepungan Xiao Cui angkat kepalanya memandang langit, namun tubuhnya tetap tak bergerak Melihat hal ini Lim Hon Kim segera berpikir, bila tidak membohonginya habis-habisan Ia pasti tak mau percaya, maka setelah berpikir sejenak ia kembali meneruskan Setelah meninggalkan tempat ini nanti, harap kalian menungguku di sebuah tempat sepuluh li di sebelah timur Xiao Cui mengernyitkan alis matanya Ia tetap berdiri tak bergerak dari posisi semula Ak-a-ah benar juga Kembali Lim Hon Kim berpikir daerah di sepuluh li dari tempat ini sangat luas Sebelum ku jelaskan tempat yang pasti, tentu saja dia tak akan percaya Karena pikiran itu kembali Lim Hon Kim berujar Sepuluh li dari sini ada sebuah kuil tempat memuja Dewa tanah, tempat itu cukup untuk menampung kalian berlima Tunggulah aku di dalam kuil tersebut Padahal dia sendiri tidak tahu apakah benar-benar ada sebuah kuil dewa tanah di tempat tersebut Karena ucapan itu hanya diutarakan sekenanya Tapi kali ini nampaknya Xiao Cui sudah percaya penuh dengan perkataannya Sambil menggerakkan pedangnya, ia segera menerjang keluar dari kepungan Libon yang sudah melakukan perjanjalan secara diam-diam dengan Lim Hon Kim Maka dia pun tidak menghalangi kepergian kelima orang gadis itu Padahal kalau mau berbicara sejujurnya Kerjasama kelima orang gadis itu sanggup membentuk selapis dinding biang lala yang luar biasa dasyatnya Andai kata Libon yang sekalian betul-betul berniat menghalangi kepergian mereka Meskipun sudah mengorbankan banyak jago Belum tentu mereka mampu mencegah kepergian gadis-gadis itu Sungguh cepat gerakan tubuh Xiao Cui berlima Dalam sekejap mata bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata Melihat Xiao Cui sekalian sudah pergi jauh Libon yang baru berteriak dengan suara keras Saudara Lim Saudara Lim Ia berteriak beberapa kali memanggil nama rekannya itu Namun Lim Hon Kim tak pernah menjawab panggilannya Terdengar Han Sikong berseru Bila dugaan aku si engkau tua tak keliru Semestinya Saudara Lim sedang bersembunyi di atas pohon besar Lebih kurang tiga kaki di hadapan Aai, sayang dia enggan bertemu dengan kita berdua Keluh Libon yang sedih Semenjak wajahnya rusak semangatnya telah padam Meski masih muda belia Namun nampaknya ia berusaha menghindari keramaian dunia Han Sikong segera tertawa terbahak-bahak Sambungnya, Saudara Lim bila kau benar-benar berniat melarikan diri dari dunia nyata Tidak seharusnya kau bersembunyi di atas pohon dan secara diam-diam membantu kami Ah 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 ah, mendadak Libon yang menjerit dengan wajah berubah Bila ia bersedia untuk bertemu dengan kita berdua Seharusnya ia sudah tampilkan diri sekarang Selama ini aku memperhatikan terus pohon besar itu Bila ia benar-benar bersembunyi di atas pohon tersebut Aku yakin ia belum pergi sekarang Bagaimana jika kita mencarinya? Lim Hong Kim yang bersembunyi di atas pohon Dapat mendengar tanya-jawab kedua orang rekannya ini dengan jelas Segera ia berpikir jika mereka benar-benar akan periksa pohon ini Jejak kunis caya akan ketahuan Tapi mereka sudah mengalihkan perhatiannya ke atas pohon ini Jelas sudah terlambat bagiku untuk melarikan diri dari sini Setelah berpikir sejenak Ia pun melepaskan pakaian luarnya dan menggantungnya di ranting pohon Di mana ia berada sekarang Sambi mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Dia pindah ke ranting pohon lain yang berada lebih di atas puncak pohon itu Belum lama ia gantungkan baju luar tersebut Li Bon yang serta Han Sikong telah tiba di atas pohon Lim Hong Kim menyembunyikan diri di balik dedaunan yang rimbun sambil tutup pernapasannya Dalam keadaan begini boleh dikata ia tidak mengeluarkan suara apapun Terdengar Li Bon yang berseru keras Saudara Han ada di sini Menyusui kemudian terdengar pemuda itu menghela nafas Samlil menambahkan A.A.A.I., dia telah pergi dengan meninggalkan baju luarnya Entah apa maksudnya? Ia cuma meninggalkan bajunya dan enggan bertemu dengan kita berdua Apa mungkin hal ini berarti dia telah putuskan hubungan dengan kita Selahan si Kong Samlil menghela nafas pula A.A.I., peduli di mana maksud dan tujuannya Yang pasti dia memang menolak untuk bersuamuka dengan kita Yee A.A., bagaimana lagi? Tiap orang punya cita-cita dan pandangan tersendiri Kita memang tak bisa memaksakan kehendak kita Mari kita simpan baju luarnya ini Bila bertemu lagi lain hari Baju ini kita kembalikan kepadanya Sebaliknya jika tak ada jodoh untuk bersuah lagi Kita simpan saja baju ini sebagai kenang-kenangan Lim Hongkin merasa terharu sekali setelah mendengar ucapan tersebut Hampir saja dia lompat keluar dari tempat persembunyiannya untuk bersuah dengan mereka Tapi akhirnya niat itu dibatalkannya Terdengar ujung baju terhembus angin Rupanya dua orang itu sudah pergi meninggalkan tempat itu Lim Hongkin menunggu lagi beberapa saat sebelum menyingkap dedaunan untuk menengok ke bawah Ternyata kawanan jago yang semula bergerombol di situ pun kini sudah pergi semua Diam-diam Lim Hongki menghela napas panjang Setelah lompat turun dari pohon Ia lari menuju ke arah timur sambil berpikir Seandainya sepuluh li dari sini benar-benar ada sebuah kuil dewa tanah Siao Chui berlima tentu sedang menunggu di situ Lantas apa yang mestiku katakan kepada mereka? Setelah termenung sebentar Kembali pikirnya Seandainya tempat itu berupa sebuah tanah datar atau sebuah dusun Siao Chui tentu sadar bila dirinya tertipu Mustahil dia akan menunggu kedatanganku di sana Sambil berpikir ia berjalan terus ke arah timur dengan kecepatan tinggi Ketika sudah berada sepuluh li dari tempat yang dimaksud Ia menghentikan perjalanannya Untuk bisa melihat pemandangan di sekeliling tempat itu dengan lebih jelas Dia melompat naik ke atas pohon yang tinggi Tapi apa yang kemudian terlihat membuat jantungnya berdebar keras Ternyata 8-9 kaki di sebelah timur dari pohon itu benar-benar berdiri sebuah bangunan rumah Karena cahaya bintang yang redup Sulit baginya untuk Melihat lebih jelas apakah bangunan rumah itu berupa rumah petani atau kuil Tapi menurut analisanya Mustahil ada rumah penduduk di tengah hutan yang begini sepi dan terpencil Atau jangan-jangan bangunan itu memang sebuah kuil Perasaan ingin tahu yang kuat segera muncul dari dasar hatinya Pikirnya, peduli amat bangunan apa yang berada di situ Kenapa tidak ku periksa lebih dulu? Melompat turun dari pohon Pelan-pelan ia berjalan mendekati bangunan itu Setiap langkah dan gerak geriknya dilakukan amat berhati-hati Hawa murni dihimpun ke telapak tangan siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Walaupun jaraknya hanya 10 kaki Namun dia menempuhnya hanya dalam waktu sepeminuman teh saja Dari kejauhan ia dapat membaca sebuah papan nama yang tergantung di depan bangunan itu Bertuliskan kuil Tian Li Byo sambil menghela nafas Diam-diam Lim Hon Kim berpikir tak disangka di kolong langit masih ada kejadian yang begini Kebetulan padahal aku hanya bicara sembarangan Ternyata apa yang ku katakan benar-benar terwujud Entah si Yau Chui berlima masih menunggu kehadiranku atau tidak dalam kuil itu Sementara dia masih berpikir Tiba-tiba dari dalam kuil kedengaran suara seorang wanita sedang berbicara Nona Chui, aku rasa dia tak berakalan datang Dengan perasaan terkejut kembali Lim Hon Kim berpikir Ternyata mereka masih menunggu aku di sana Buru-buru dia menyusup masuk kebalik semak tak belukar di luar kuil Ketika ia mencoba pasang telinga untuk mendengar dengan lebih seksama Terdengar suara si Yau Chui sedang menjawab Mungkin saja di tengah jalan ia telah bertemu dengan suatu kejadian hingga kedatangannya terlambat Lebih baik kita menunggu beberapa saat lagi Suara seseorang lain yang terasa masih asing bergema pula Perkataan Nona Chui memang amat beralasan Seandainya orang itu membohongi kita Masa dia bisa tahu kalau di tempat yang begini terpencil benar-benar ada sebuah kuil Tian Libio? Dia pasti sudah pernah kemari Karena itulah ia mengajak kita untuk berjumpa di sini Tak disangka ada kejadian yang begini kebetulan di dunia ini Pikir Lim Hon Kim Kalau didengar dari pembicaraan mereka Nampaknya orang-orang itu akan menunggu lebih jauh Ya, orang bilang semakin licik siasat perang suatu negara Maka negara itu semakin disegani Kini kami saling berhadapan sebagai musuh Kenapa aku harus mempersoalkan kejujuran? Sesungguhnya kehadiran pemuda tersebut ke sana tak lepas dari dorongan rasa ingin tahunya Ia tidak menyangka kalau di tempat tersebut benar-benar terdapat sebuah kuil Baru saja dia akan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut Mendadak terdengar suara seorang wanita berkata Nona Cui, ketika melewati pintu kuil tadi Rasanya aku seperti melihat sebuah papan nama Pada papan nama itu tercantum beberapa huruf Apa yang tertulis di sana tanya si Yau Cui Rasanya tulisan tersebut berbunyi begini Jangan masuk tanpa diundang Pelanggar akan menghadapi Bencana Ah 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 Pasti tulisan iseng seseorang yang mengajak kita bergurau Setelah perempuan lain sambil tertawa Sumo ai, kau jangan kelewat hati-hati dan berpikiran yang bukan-bukan Apalagi di sini tak ada penghuninya Sekalipun ada setan dedemit Apa yang perlu kita takuti Toh di sini hadir Nona Cui Terdengar si Yau Cui bertanya Lantas papan peringatan itu kini berada di mana Terpantek di sebelah kanan pintu masuk Mari kita keluar dan periksa sekali lagi Diiringi suara langkah kaki manusia Terlihat dua orang perempuan muda munculkan diri dari balik pintu Lim Hon Kim yang bersembunyi di tempat gelap dapat menyaksikan semua peristiwa itu Dengan jelas, orang pertama dia kenali sebagai si Yau Cui Sedang di belakangnya mengikuti seorang gadis berbaju ringkas warna hitam pekat Setelah keluar dari pintu gebang Gadis berbaju hitam itu segera merapatkan pintu tadi Dengan ketajaman mata Lim Hon Kim Ia dapat melihat bahwa sebuah papan peringatan benar-benar tergantung di pintu tadi Cuma berhubung jaraknya terlampau jauh lagi pula dalam suasana gelap Sulit baginya untuk melihat dengan jelas isi peringatan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!